Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan tropis yang memiliki kekayaan flora dan fauna melimpah di berbagai pulaunya. Salah satu pulau yang dipenuhi kekayaan flora dan faunanya adalah Kalimantan. Pulau Kalimantan terkenal dengan hutannya yang masih sangat lebat dan banyak ditinggali oleh beberapa spesies binatang jinak hingga buas. Namun sangat disayangkan, seiring majunya zaman, binatang-binatang tersebut kini mulai mengalami penurunan populasi atau bahkan bisa dikatakan langka dan hampir punah. Karena keberadaannya yang semakin tak terlihat, maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar dan peduli terhadap kelestariannya dengan cara tidak melakukan perburuan liar atau tindakan lain semacamnya. Penasaran apa saja hewan-hewan langka tersebut? Namun sebelum menyaksikan videonya, mari bantu channel ini dengan cara subscribe, komen, like dan bagikan jika kalian suka video ini. 1. Kucing Merah Hewan langka di Kalimantan yang pertama adalah kucing merah Atau yang memiliki nama latin Pardovelis badia ini merupakan kucing hutan yang sesuai dengan namanya, di mana ia memiliki ciri khas yang berbeda dengan kucing-kucing pada umumnya yakni dengan bulu berwarna merahnya. Jenis kucing ini sendiri tergolong ke dalam hewan karnivora, dan kini, kucing merah sudah sangat jarang ditemukan di habitat aslinya. Bahkan beberapa tim peneliti menggolongkan kucing ini sebagai hewan yang akan punah, karena jumlah populasinya kini diperkirakan akan menurun lebih dari 20% pada tahun 2021 mendatang. Kucing merah hidup dan menyebar di sekitar pulau Kalimantan, terutama pada daerah rawa di sekitar Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Dirinya memiliki bobot antara 3 hingga 4 kg. Bahkan, kucing merah ini sendiri berbeda dari kucing pada umumnya dikarenakan mempunyai ekor yang lebih panjang. 2. Hewan Hantu Nama yang unik dan menyeramkan disandang oleh hewan ini, di mana ia memiliki bola mata yang cukup besar, sehingga jika dilihat secara teliti akan memberikan kesan seram. Meskipun demikian, hewan yang memiliki nama lain Tarsius Bancanus ini memiliki tubuh mungil dan mengemaskan. Hewan ini sendiri hidup dan menyebar di pulau Kalimantan dan beberapa di antaranya menyebar hingga ke pulau Sumatra. Meskipun memiliki postur tubuh yang kecil dan mengemaskan, akan tetapi hewan ini merupakan hewan karnivora yang biasa memakan beberapa hewan kecil lainnya seperti serangga dan kepiting. Namun sangat disayangkan, Lembaga Konservasi Internasional UICN menyebutkan, bahwa hewan unik ini terancam punah karena populasinya yang semakin menurun. 3. Katak Kepala Pipih Kalimantan juga memiliki spesies katak yang cukup unik, yang sering disebut masyarakat dengan katak kepala pipih, di mana hewan ini sendiri bernama Asli Barburula kalimantanensis. Ada yang unik dari katak ini, di mana katak kepala pipih khas Kalimantan tersebut merupakan satu-satunya jenis katak di dunia yang tidak memiliki paru-paru. Katak yang sering hidup bersembunyi di daerah batuan ini diperkirakan juga hampir punah, mengingat populasinya sudah sangat terbatas, yaitu hanya terdapat di daerah Nangapinoh, Kalimantan Barat saja. 4. Gajah Pikmi Tak hanya hewan berukuran kecil saja, Pulau Kalimantan juga memiliki spesies hewan raksasa yaitu gajah. Bernama Pikmi, gajah ini merupakan subspesies dari gajah Asia dan memiliki gen yang sama dengan gajah Sumatra. Gajah ini sendiri dapat kalian temukan di daerah Kalimantan Utara hingga Sabah Malaysia. Namun sayang, pada tahun 2007 lalu, gajah khas Kalimantan ini diperkirakan hanya hidup sebanyak seribu ekor saja, dan akan mengalami kepunahan yang diakibatkan oleh hilangnya sumber makanan dan rusaknya habitat gajah pikmi itu sendiri. 5. Orangutan Kalimantan Orangutan Kalimantan atau Pongo Pigmas adalah hewan yang termasuk pada kategori kera yang memiliki habitat asli di Pulau Kalimantan. Orangutan Kalimantan memiliki perawakan yang besar dengan bulunya yang panjang dan kusut berwarna merah gelap. Orangutan ini diperkirakan memiliki bobot antara 50 hingga 90 kg. Bahkan satwa ini juga termasuk dalam hewan yang dilindungi, karena populasinya yang terancam punah. Kepunahannya ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah hilangnya habitat asli orangutan, hilangnya sumber makanan, kebakaran hutan, penebangan pohon, hingga yang lebih menyedihkan adalah perburuan dan perdagangan orangutan secara liar dan ilegal. 6. Bekantan Masih dalam jenis hewan kera, bekantan atau nasalis larvatus ini merupakan hewan yang memiliki keunikan tersendiri dari hewan-hewan sejenisnya, di mana bekantan memiliki hidung yang panjang dan besar. Tak hanya itu, bekantan juga memiliki rambut berwarna coklat kemerahan serta perutnya yang buncit karena faktor makanan yang dikonsumsinya. Bekantan juga menjadi salah satu hewan yang banyak diburu dan diperdagangkan secara ilegal oleh oknum manusia, sehingga sungguh sangat disayangkan kini keberadaan bekantan semakin hari semakin minim, dan terancam punah dalam jangka waktu yang dekat jika tidak dilestarikan. 7. Lutung Merah Tak hanya kucing merah, lutung merah juga menjadi spesies asli Kalimantan yang hidup menyebar di sekitar pulau Kalimantan hingga Karimata. Sesuai dengan namanya, lutung merah memiliki bulu lebat berwarna merah pekat dengan ekornya yang panjang serta wajahnya berwarna hitam kebiruan. Hewan ini termasuk pada primata yang memakan biji-bijian dan dedaunan muda. Namun lagi-lagi habitat hewan ini juga terancam punah karena beberapa faktor yang sama seperti sebelumnya, yaitu rusaknya habitat asli mereka dikarenakan kebakaran hutan atau penebangan pohon dalam skala yang cukup besar, hingga perburuan liar yang sulit dihentikan. 8. Tupai Peminum Darah Hewan bernama Latin reitrosciurus macrotis atau yang biasa disebut dengan tupai peminum darah merupakan salah satu hewan yang dikategorikan sangat langka yang hidup di pulau Kalimantan. Hewan ini memiliki ciri fisik berekor panjang dengan bulunya yang sangat lebat, bahkan ekornya sendiri jauh lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya yang berukuran mungil dan mengemaskan. Namun siapa sangka, dibalik bentuk tubuhnya yang mungil dan mengemaskan, tupai ini sendiri merupakan hewan yang sangat unik untuk bertahan hidup di habitat aslinya. Yakni dengan cara meminum darah setiap mangsanya. Bahkan, darah yang dikonsumsinya dihasilkan dari hewan-hewan yang lebih besar dibanding tubuhnya, misalnya seperti rusa dan kijang. Kini keberadaannya tupai peminum darah ini sendiri sangat jarang ditemui, bahkan di tengah hutan lebat sekalipun. 9. Owa Owa Kalimantan Masih dalam rumpun kera, Owa Owa Kalimantan juga menjadi salah satu hewan yang diprediksi akan mengalami kepunahan dalam waktu yang dekat, karena hilangnya habitat Owa Owa Kalimantan yang disebabkan oleh penebangan pohon dalam skala besar. Owa Kalimantan atau Owa Kalawet merupakan jenis Owa yang memiliki ukuran sedang, dengan ekornya yang cukup panjang. Di mana hampir sekujur tubuhnya dipenuhi bulu hitam kecoklatan. Sementara itu di bagian wajahnya dihiasi bulu-bulu putih menyerupai janggut. 10. Pesut Mahakam Yang terakhir adalah hewan air bernama Pesut Mahakam, atau yang memiliki nama asli Orcaela brevirol. Yaitu jenis ikan serupa dengan lumba-lumba namun hidup di air tawar. Pesut Mahakam ini hanya hidup di perairan air tawar di daerah tropis termasuk sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ikan pesut tergolong pada hewan langka. Bahkan, IUCN, Lembaga Konservasi Internasional mencatat bahwa pada tahun 2007, ikan ini diperkirakan tinggal 50 ekor saja di dunia. Kelangkaan hewan ini disebabkan oleh rusaknya habitat asli mereka karena sibuknya transportasi air di sungai Mahakam yang dilakukan manusia, sehingga mengganggu habitat ikan pesut ini sendiri. Selain itu, pencemaran air juga mempengaruhi kelangsungan hidup dari pesut Mahakam ini. Itulah tadi beberapa hewan langka di Kalimantan yang sudah jarang terlihat keberadaannya. Karena hewan tersebut dapat dikategorikan sebagai hewan yang hampir punah, maka dari itu kita harus menjaga kelestariannya dengan berbagai cara supaya hewan-hewan tersebut dapat berkembang pesat kembali. Dan, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menyadarkan kita akan kepedulian terhadap lingkungan, terutama pada flora dan fauna yang hampir punah. Dengan ini, marilah kita sama-sama untuk menjaga dan lestarikan segala yang ada di lingkungan kita agar tidak mengalami kepunahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.